Benda iblis, ia tidak sanggup memusnahkannya Diakibatkan luka dalam yang sangat parah, akhirnya jiwa kakek naga tak terselamatkan Ia pun mangkat, meninggalkan kesedihan putri mutiara Sampai akhir hayatnya, ia tak berhasil memusnahkan ketiga benda mustika Setelah mendengar niat baik putri mutiara, kokong permisi pada gurunya Ia akan pergi memusnahkan ketiga benda mustika berbahaya itu Diikuti putri mutiara Kedatangan kokong dan rekan benar-benar memporak-porandakan istana naga laut Raja naga laut kaget bukan kepalang Ini kan hari pernikahannya dengan putri teratai Kokong gak peduli mau hari apa itu Yang jelas kedatangannya akan membakar ketiga benda mustika iblis itu Perdebatan pun tak dapat ditolak Kata raja naga, mana ada benda iblis di istananya Kokong bilang, nona yang akan dinikahi raja itu bukan putri teratai Tapi siluman ular Seakan matanya sudah benar-benar buta Raja tetap mengatakan itu bukan siluman ular Ya biarlah fakta yang berbicara di ujung kisah Putri teratai tak terima ia dibilang siluman ular Lalu minta perlindungan raja naga Akibatnya dua petarung beradu otot Sayangnya raja naga bukanlah petarung sejati Baru melewati beberapa jurus sudah keok Sekalian aja siluman ular juga didamprat Lalu tiga benda mustika pun jatuh ke tangan dewa suci Nih kalau gak percaya kata Kokong Lalu memasang cermin bicara jujur ke hadapan siluman ular Raja naga baru menyadari Ternyata nona yang menemaninya selama ini jelmaan ular Hii ledek patkai kabur Perdana menteri kura-kura heran kenapa beginda raja belum lagi mengusir nona itu Jelas-jelas ia ketahuan siluman ular Penyataannya masalah asmara lah yang membuat mustika hidup itu dipertahankan di istana naga Bahkan raja naga menyalahkan gokong sebagai penyebab kekacauan semua ini Untuk itu ia akan menemui kaisar kayangan melaporkan gokong telah mengambil benda mustikanya Tibalah raja naga di istana kayangan Ia menjelaskan permasalahannya dan minta perlindungan kaisar Kaisar kayangan lalu perintahkan lijing dan naca turun ke bumi Tugasnya menyelidiki apa benar gokong berbuat kekacauan lagi Bila benar diminta dia bawa ke sana Beda tempat setelah berhasil mengambil benda mustika iblis Pat kai rupa-rupanya tergiur juga dengan benda terkutuk itu Sama seperti putri mutiara dahulu Menyayangkan kalau benda antik begitu dibakar Gokong bisa menebak masuk pat kai Biar dia bisa balik ke masa lalu dan bertemu dengan Chang'er Hehehe pat kai keki Pada saat yang bersamaan muncul pula teman-teman siluman Dari hasil percakapan dengan mereka disimpulkan benda mustika sinar bulan tidak dibakar Akan tetapi dipakai dahulu buat lihat-lihat masa lalu diri masing-masing Yang pertama menggunakan tentu saja pat kai Ia yang paling ngebet pengen jumpa Chang'er Setibanya di istana kayangan Ia bertemu Yuan Lao dan Dewa Bintang Tai Pai Bicara pat kai sangat aneh di telinga mereka Masa dibilang ada kera yang mengacau kayangan Yaudah kalau gitu pat kai langsung aja menemui Dick Chang'er Dick Chang'er Namun baru omong seputar pembukaan Gokong telah mengirim balik pat kai Ia kesel balik lagi ke bumi nyata Gokong bilang yang lain juga pada mau tuh main-main Di lain tempat utusan kaisar kayangan Li Jing dan Natcha telah tiba Mereka langsung menanyakan keberadaan Gokong pada gurunya Biksu Tong bertanya Apakah penyebab masalahnya kotak sinar bulan Dan batu tujuh emosi dan enam napsu? Panglima Li Jing heran kok Biksu Tong tahu? Kalau itu permasalahannya Biksu Tong bisa bantu menjelaskan Panglima Li Jing dan Natcha bisa memahami pokok permasalahannya Ternyata Gokong berhati mulia Udah sejak lama kok baru tau ya Demi menyelamatkan banyak orang Dia bersedia melanggar aturan Ya baru tau pak Kan sejak dulu Gokong selalu pro kebenaran Dianya aja sering kena pitnah Di luar sana Gokong masih saja bermain-main dengan benda iblis itu Lupa cerita hendak membakarnya Hal ini membuat Guru Tong kecewa berat Padahal tadi ia bela-belain Gokong dihadapan Li Jing dan Natcha Nyatanya Gokong dan rekan-rekan malah bersenang-senang dengan benda terkutuk itu Lalu ia pun disuruh mengembalikan ke pemiliknya Sedangkan Putri Mutiara juga dimarahi habis-habisan oleh ayahnya Karena dianggap berkhianat memberikan benda mustika kerajaan kepada orang lain Lalu muncullah Panglima Li Jing menyerahkan tiga benda mustika milik Raja Naga Laut Wah Raja Naga Laut tentu senang sekali Kecuali Putri Mutiara Ia heran kok benda itu belum dibakar Malah balik lagi ke ayahnya Keinginan Raja Naga Laut Timur kepengen bersenang-senang dengan balik ke 500 tahun belakang Akan tetapi keadaan matanya payah Ia jadi semakin mengantuk Ratu Sileman pun tersenyum getir Ada apa ya? Sin berpindah kepada Gokong yang masih kesal pada gurunya Ia merasa telah dipermalukan di depan orang banyak Atas kejadian tadi siang Ia sedikit mengacuhkan gurunya Padahal Biksu Tong cuma menyuruhnya makan Demi menetralkan suasana hambar ini Guru Tong bercerita Sesungguhnya cita-citanya ada dua Pertama, mengambil kitab suci untuk menyelamatkan orang banyak Kedua, melepaskan Simba di kepala Gokong agar ia segera terbebas Sisa satu langkah lagi mencapai itu semua Akhirnya, dengan perkataan lembut Gokong pun tersentuh mendengarnya Ia janji gak akan main-main lagi Bila itu terjadi, ia siap dihukum di bawah gunung lima jari lagi Bahkan 5 ribu tahun Luar biasa Jadi sekarang, sudah mau makan? Gokong semakin terenyuh manakala gurunya bilang akan memanaskan makanannya lagi Baru Gokong dipersilahkan memakannya Luar biasa Gokong mengejar guru Tong lalu berlutut di hadapan gurunya Ia janji akan memakai Simba ini sehumor hidupnya Untuk mengingat hubungan dia dan gurunya Tong Samcong juga terharu atas pernyataan Gokong barusan Lalu mengusap kepalanya Sangat mengharukan kisah hari ini Beda halnya dengan Patkai Dikarenakan rasa penasaran akan tiga kata Chang'er Yang belum terucap waktu ia kembali ke masa lalu Lantas Patkai ingin kotak itu diambil kembali oleh Gokong Ia pun merengek-rengek minta tolong Tapi Gokong gak bisa bantu Lalu muncul pula serombongan teman-teman siluman tobat Mereka mendukung rencana Patkai Sehingga timbulah ide hendak mencuri kotak mustika itu Setelah didapatkan, Patkai pun menanyakan pada Chang'er Apa tiga kata yang belum terucapkan kemarin? Bagai disambar petir di dalam laut Patkai pilu mendengarnya Yakni Kau sangat menyebalkan Serta jangan ganggu dia lagi Dia sudah jadi milik Wakau Oh my god Sekembalinya ke bumi Ia gak mau memberikan kotak itu pada rekan siluman yang lain Lalu terjadilah perebutan Namun tiba-tiba terdengar suara putri Mutiara Menyuruh ayahnya makan siang Wah suasana jadi kacau Terpaksa mereka melarikan diri Kejadian hilangnya mustika kotak sinar bulan Bikin heboh di istana naga Tuduhan utama pasti pada Gokong Itu yang diketahui siluman ular Siapa lagi yang punya ilmu sangat tinggi Di sisi lain, Patkai yang ketahuan ikut memukul raja naga laut Panik bukan kepalang Ia minta bantuan Gokong untuk mengatasi masalah ini Sebelum pasukan langit menangkap mereka Gokong bertanya Apa masalahnya? Dari pengakuan para siluman tobat Ketahuan kalau Patkai mau mencuri kotak mustika Jangan kan dia, Buddha Rulai pun tak akan sanggup membantu Kata Gokong Yaudah demi rasa persaudaraan Gokong siap dijadikan tumbal Gokong lagi, Gokong lagi Tak lama pasukan Raja Naga Laut dan Perdana Menteri Kura-Kura datang Gokong dibujuk agar minta maaf pada Raja Naga Persoalan akan beres Tapi Gokong mana mau tunduk pada Raja Naga hidung belang itu Akhirnya Raja Naga Laut perintahkan untuk menangkap Gokong Tapi para jurid-pejurid itu bukan lawan Gokong Dengan sekali libat saja langsung terpelanting Gokong juga menantang Raja Naga Tapi jelas dia tak berani Ia pun cuma bisa berkata Bahwa mulai hari ini seluruh pasukan Naga Laut memusuhinya Tidak mengapa, kata Gokong Karena tinggal selangkah lagi ia akan jadi Buddha Dan mereka akan tunduk semua padanya Karena tak ada jalan keluarnya Raja Naga perintahkan pasukannya mundur lebih baik Wah, semua senang dan memuji Gokong Namun tak lama kemudian Senyum Gokong berubah jadi ciut Ketika terlihat olehnya Guru Tong tampak kecewa dengan tingkah lakunya barusan Dalam pembicaraan mereka Guru Tong benar-benar sudah habis akal Dalam mendidik Gokong Tiga tahun sudah bersamanya Dan tinggal satu rintangan lagi Untuk mencapai gunung Leyin Tapi sifat Gokong tak jua berubah Masih suka main pukul Gokong dan Pat Kai memohon Guru Tong mengampuni mereka Ia bilang ia telah banyak berubah Tapi perkataan itu tak mengubah rasa kecewa Biksu Tong Bahkan kata-kata terakhirnya Sangat memukul hati dan perasaan mereka Mulai hari ini Jangan anggap dia gurunya lagi Dan ia tak menganggap Gokong muridnya Ya ampun Akhirnya kesabaran Biksu Tong sampai ke titik nol Benarkah apa yang dikatakan Biksu Tong ini? Padahal tinggal selangkah lagi loh Akankah mereka bubar? Belum lagi ancaman siluman sakit hati Masih terus mengintai mereka lengah Ikuti terus ceritanya ya Kayaknya kekecewaan Guru Tong tak bisa ditawar lagi Buktinya berkali-kali Gokong meminta maaf Tetap tak digubrisnya Kecuali Wu Jing aja yang ia ajak berjalan Lembah dan daratan telah terlewati Namun hati Biksu Tong tetap membatu Duh sedihnya Separah itukah kesalahan Gokong? Hingga tak ada pintu ampunan lagi baginya Kita tinggalkan dahulu cerita Gokong dan gurunya Cerita beralih ke siluman ratu Dia tertawa gembira disebabkan Perpecahan guru dan murid ini Baginya inilah saatnya untuk bertindak Ratu siluman yang haus kedikdayaan ini terus saja tertawa Karena semua yang diimpikannya bentar lagi bakal terwujud Dimulai dari tiga benda mustika sudah dalam genggamannya Juga ia telah menghisap kekuatan Raja Naga Laut Ditambah bila sukses memakan daging Tong Sam Chong Maka lengkaplah kekuatannya Itu berarti 10 Gokong pun takkan mampu melawannya Ajib Suasana menyedihkan masih melanda Gokong Ia curhat pada Padkai Segala upaya sudah diusahakan Namun gurunya tak jua bicara Bahkan ia minta bantuan Wujing Yang paling dekat dengan guru pun tak digubris Ini dilakukan mungkin suai Gokong benar-benar berubah Nggak gegabah dalam bertindak Segala sesuatu dikompromikan dahulu Sehingga nggak kacau jadinya Walau itu bermaksud baik Gitu kali ya Si Bob sok tahu nih Akhirnya Wujing menyerah Ia balik lagi ke tempat Gokong Yang penuh harap ada berita baik Lalu demi rasa persaudaraan seperjuangan Mereka berlutut harapan bersama-sama Entah sampai kapan Hanya Biksu Tong yang tahu Sementara itu Rombongan siluman ular Mulai melancarkan aksinya Kini mereka telah siap menelan Biksu Tong Untunglah di saat kritis begitu Telinga Gokong menangkap sinyal warning Lantas ia lepaskan berlutut harapan Dan segera menghampiri Biksu Tong Setibanya di dalam Ia melihat Biksu Tong sudah dililit siluman ular Apadaya kedatangan Gokong sedikit terlambat Siluman ular telah berhasil menyemburkan Hawa racunnya pada tubuh Tong Sam Chong Begitu mengetahui Gokong datang Siluman ular pun pergi Kesedihan kembali melanda ruangan itu Para murid telah berkumpul Serta berteriak-teriak memanggil Biksu Tong Namun tak ada reaksi apa-apa Baru beberapa detik kemudian tersadar Nah dalam kesempatan ini Biksu Tong berkata pada Gokong Supaya ia jangan bersedih Karena dalam kehidupan manusia Pasti mengalami kematian Cuma waktunya yang tak diketahui Dan Gokong tetaplah muridnya yang terbaik Mereka pun saling mengenggam tangan Dan rupanya itulah detik-detik terakhir Sebelum Biksu Tong tutup mata Suara tangisan pun pecah Menghantar kepergian guru mereka Walaupun Wu Jing mengatakan Guru jangan mati Karena masih ada tugas mengambil kitab suci Suma itu tak mengubah keadaan Biksu Tong tetap tak hidup kembali Kau masih harus pergi mengambil kitab suci Guru, guru Kau tidak boleh mati guru Sampai jumpa di video selanjutnya Biksu Tong Biksu Tong